Komentator sepak bola ternama Valentino Simanjuntak memutuskan mundur dari komentator pertandingan Liga 1 2022-2023 buntut dari terjadinya tragedi kanjuruhan. Valentino Simanjuntak mengumumkan keputusan ini melalui unggahan di media sosialnya pada Minggu 2 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pria yang akrab di Sapa Bung Jebret itu merupakan orang yang bertugas menjadi komentator pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 tersebut. Namun setelah tragedi memilukan itu terjadi, dia merasa kehilangan semangat untuk terus memandu jalannya pertandingan sepak bola. Ia mengaku perasaan semangatnya tak lagi sama seperti dulu usai adanya insiden yang merenggut banyak korban di stadion kanjuruhan Malang itu. Valentino Simanjuntak mengatakan bahwa sikap tersebut juga sebagai bentuk rasa simpati dan empati kepada korban serta seluruh insan sepak bola nasional. Menurutnya, sepak bola semestinya menjadi wadah bagi semua orang untuk melakukan hal baik terlepas dari rivalitas di lapangan. Lebih lanjut, pria berusia 40 tahun ini menyampaikan terima kasih kepada pemimpin Haksiar yang telah memberikan kepercayaan sebagai komentator Liga 1 2022-2023. Terakhir, Valentino juga berharap kejadian di stadion kanjuruhan menjadi terakhir kalinya di dunia persepak bolaan Indonesia dan menjadi pelajaran bagi semua stakeholder. Tragedi kanjuruhan berawal dari tim Arema FC kalah dari tim Persebaya dengan skor 2-3 dalam laga pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023. Kekalahan Arema FC di kandang sendiri ini menimbulkan kekecewaan pada supporternya dan mencoba menerobos masuk ke lapangan. Kekecewaan para supporter Arema ini pun tak terkendali hingga menyebabkan kerusuhan besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!